Intro Kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah Terus meluas hingga mendekati kawasan bandara Cilipu Untuk melakukan pemadaman Siapa yang main hp? Nggak ada Kamu yang mencoba Ini lagi baca juga tentang alternatif Gimana cara kita tetap jaga lingkungan yang harus tarik Oh, mana Cilipu? Ini Nah, Imah? Biasa apaan itu? Ini bahas Jadi gini Kamu tahu nggak apa itu hutan-hutan? Tahu lah hutan-hutan Hutan-hutan kan yang ada di pikir-pikir kota itu kan Yang misalnya kita lewat Nah, di jurnal ini Dari jurnal ilmu kehutanan volume 7 nomor 1 Tahun 2013 yang dituliskan Pak Merison Tentang pemilihan jenis pohon untuk pengembangan hutan-hutan di kawasan berkota New Jakarta Di sini pun dituliskan bahwa hutan-hutan itu sebenarnya hutan yang penting Tak kalah penting dari hutan yang lain Karena di hutan-hutan kota ini bisa mencapai kualitas udara di perkotaan Di jurnal ini pun Sudah diteliti itu ada 112 jenis hutan-hutan yang ada di Jakarta Tunggu-tunggu-tunggu Terus gimana cara-cara itu buat teliti di hutan-hutan? Kalau caranya begini ya Cara meneliti di hutan-hutan itu ada bahan dan metodonya Kalau di jurnal ini disebutkan bahwa bahan-bahan yang diperlukan adalah Peta dari Kabupaten Bantul, Jogja atau Kota Yogyakarta Serta peta penggunaan lahan di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta itu sebut Kalau untuk alatnya bisa pakai disini ya Disini itu ada kopas, terus pita meter, terus ada kristian dipso meter, tali rafia atau tali plastik Dan GPS serta alat tulis dan kamera Ya banyak sih kalau aku lihat dari sini Buat lokasinya sendiri, lokasinya itu ada di Arboretum, di UGM Terus kebun butani, Kabupaten Bologi UGM Terus ada di Lembah UGM Bumi Perkemaan Bebasari, Mojali Sekolah Dasar Islam Terpadu Nurul Islam Di Desa Nogorito, Kecamatan Ramping Arboretum, di Gapira Loka Sempadan Sungai Diwinkuin Nongo Sempadan Sungai Jokde Dan Sempadan Sungai Gejah Wong Nah, pasti itu pohonnya banyak banget dong di Keliti Iya, pasti banyak banget Orang itu ada 112 jenis pohon yang ditemukan Tapi bukan sebarangan jenis pohon loh ya Ada 3 persyaratan yang harus terkenuhi dari pohon itu Yang pertama adalah persyaratan jenis kultural Di mana pohon itu dapat hidup Di ketinggian tempat 0-500 meter Terus curah hujannya juga stabil Toleran terhadap miskin hara Sifat memelihkan kesukuran tanah Tahan hampir dan menyakit Sifat menguburkan daun Yang harusnya selalu hijau yang bagus Terus ketahan yang batang Kondisi perakarannya juga tidak merusak Tulang melalansi terhadap suhu tinggi Terhadap penyim menara matanya Terhadap melalansi keburan air Karena di utara peta itu Pohon Tahan, kamu tahu Pinggir-pinggirnya asfal Terus takut, bedor, dan lain-lain Itu memang susah Terus ada persyarat yang dua Yaitu persyaratan manajemen Persyaratan manajemen ini Ya sesuai fungsinya Harusnya ya bertajunya tebal Terus bisa Apa ya Menghilangkan polusi Bisa mereduksi polusi Terus ada Sebagai tanaman pelindung Angin juga Itu sih Kalau persyaratan manajemen Nah yang ketiga ini persyaratan estetika Kita akan di kotak Lalu mungkin dong Kalau kita nanam-tanam doang Tanpa ada estetikanya Jadi Di estetika ini Kita harus memintingkan keindahan Dari pot tersebut Yang Ya Ini yang berbunga Terus Yang ada buahnya Tapi buahnya jangannya besar Pasal kalau udah Patang terus jatuh Nanti kena kepala kan sakit Buahnya yang kecil Terus ada Juga yang Tidak menghasilkan gedar beracun Terus ada yang Tidak Menghasilkan serbu Yang bikin alergi Itu Ada tiga persyaratannya Jadi tidak sebarang Nah Kalau persyaratannya seperti itu Ya Usah banget lah Kita nari pohonnya Dan nanamnya pun Mesti susah Emang susah sih Kalau buat nanamnya Tapi balik lagi Manfaatnya itu Banyak banget Nah Di sini juga digatakan Ada manfaat lain Dari pohon-pohon kota ini Yaitu Menyeram nitropin dioksida Seperti Pada pohon amsana Kayu manis Mahoni Bungur Dan mena Terus ada lagi Yang bisa menyeram karbon monoksida Dimana ini akan Menyeram semua karbon Yang dikeluarkan dari motor Atau kendaraan Yaitu Cepata Benetri Bungur Bunga merah Terus ada lagi sih Yang Menyeram karbon dioksida CO2 Dimana itu adalah Pohon tenangak Sergawe Selasi Matoah Dan masih banyak lagi Dan ini Yang paling bagus itu adalah Pohon yang menyeram timbal Yang sangat tinggi Penyeramannya Yaitu Jambung Ketapak Dan Bungur Jambung Karena Kita tahu sendiri Kadang Masihkan timbal Karbon dioksida Dan karbon monoksida Memang Namanya susah Tapi Manfaatnya Banyak banget Banyak banget ya Kenapa Manfaatnya Harusnya sih Masih banyak lagi Manfaatnya Apalagi kan ini Masih penelitian sejuruh Belum lagi Di daerah lain Mungkin yang beda Di daerah Daerah Jawa Ingur Mungkin Atau di Jawa Belakang Mungkin Yang Lebih kompleks Polusinya Yaudah Pokoknya aku Tukuh banget Kamu jadi Konservasyonis Nasional Enggak Mau tahu Kamu harus jadi Konservasyonis Nasional Dan Memperbaiki semua Muntan Muntan Semoga aja Muntan kita Enggak rusak lagi Ya makasih Aku juga lagi Nunggu sih Ini Kalau ada Poyekan Penelitian Magam Untuk melestarikan Hutan-Hutan Juga boleh Untuk mengatasi Polusi Juga boleh Ya aku berharap aja Enggak ada Perusahaan Hutan lagi Di negara Bidang Terima kasih Terima kasih